selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai cara membuang energi negatif dari dalam tubuh dengan cara ritual mandi, salah satunya dengan mandi air hodam malaikat setiap makhluk dan benda yang ada di alam semesta ini, baik makhluk hidup ataupun makhluk yang bersifat astral, mereka memiliki semacam pancaran energi yang keluar dari dalam inti batin mereka setiap energi ini, dapat saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya, terutama energi yang bersifat negatif di mana dapat merusak energi positif energi-energi negatif yang berada di sekeliling manusia, dapat menutup atau meracuni energi positif yang dimilikinya akibatnya, bisa menyebabkan kesialan terus-menerus, rezeki macet, sulit jodoh dan lain-lain energi negatif itu, bisa datang ketika Anda tidak sengaja melewati tempat-tempat yang angker di mana biasa disebut dengan ketempelan entitas negatif, atau bisa juga berasal dari pergaulan yang bersifat toksik percayalah bahwa cepat atau lambat, energi negatif tersebut akan menghancurkan hidup Anda berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa cara untuk membuang energi negatif dari dalam tubuh kita terutama dengan ritual mandi supaya kita dapat selalu terhindar dari kesialan cara membuang energi negatif dari dalam tubuh yang pertama, adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta alam semesta manusia yang dekat dengan Tuhannya, tidak hanya dinilai dari kerajinannya dalam melakukan ibadah saja namun lebih dilihat dari perilaku dan tindak tanduknya terhadap sesama dan manusia yang memahami ajaran agamanya dengan baik, pasti hati dan hidupnya akan selalu dipenuhi dengan energi positif hati mereka akan selalu merasa tenang dan damai, karena mereka yakin bahwa tidak akan ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup mereka tanpa seijin sang pencipta seseorang yang selalu mengingat Tuhannya dalam kondisi apapun, maka dia secara otomatis akan memancarkan energi nur ilahi dari dalam batinnya dimana energi ini akan menyingkirkan energi negatif, bahkan, akan mampu menerangi kegelapan di sekitarnya kemudian cara membuang energi negatif dari dalam tubuh yang kedua, adalah dengan menggunakan media air air, adalah media yang paling sering dipakai dalam dunia metafisika sebagai media untuk mentransfer energi hal itu disebabkan karena air adalah zat atau unsur dari alam semesta yang paling mudah dalam hal penyerapan energi air yang diambil dari tempat-tempat tertentu dan kemudian diritualkan, dipercaya akan mampu menghilangkan energi negatif dari dalam tubuh kita bahkan juga dipercaya, dengan ritual yang melibatkan mandi dengan air tertentu ini akan dapat membuka aura ataupun merangsang titik-titik cakra dalam tubuh untuk bisa aktif dan terbuka dalam metode mandi ini, yang paling penting adalah niat terdalam dari hati kita untuk membuang energi negatif dari dalam tubuh metode mandi yang pertama untuk membuang energi negatif dari dalam tubuh, adalah dengan mandi di sumber mata air ritual mandi di mata air, sering dikenal dengan istilah padusan di Jawa atau melukat di Bali dimana intinya adalah untuk menyucikan diri, baik lahir maupun batin ritual mandi ini, sejatinya merupakan suatu ritual dengan melibatkan intropeksi diri terhadap berbagai kesalahan di masa lalu sehingga, orang tersebut diharapkan tidak akan melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang dengan menjadi pribadi yang lebih baik ritual mandi di sumber mata air, akan sangat positif dampaknya jika dilakukan pada malam hari dimana bulan purnama sedang pada posisi penuh selain lebih dapat berkonsentrasi, air yang dipakai untuk berendam pun akan memiliki banyak energi positif terutama dari energi bulan purnama dan akan sangat baik jika ketika berendam, tubuh kita juga terkena sinar bulan purnama secara langsung bulan purnama oleh para spiritualis, dianggap dapat menjembatani antara masa lalu masa sekarang dan masa depan dimana dari hal tersebut, kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu untuk memperbaiki masa sekarang tentunya sebelum mengaktifasi masa depan cara mandi yang kedua untuk membuang energi negatif dari dalam tubuh kita, adalah dengan mandi air laut anda pasti pernah melihat, ketika seseorang yang sudah bebas dari penjara kemudian akan pergi ke laut untuk melakukan ritual mandi orang tersebut berharap bahwa dengan mandi di laut, maka energi-energi negatif yang banyak diperolehnya sewaktu di penjara akan bisa netral atau tersapu oleh ombak di lautan air laut, dipercaya akan mampu melebur energi-energi negatif dan akan menetralkannya di lautan itulah sebabnya ketika selesai mandi dengan air laut, badan akan terasa lebih enteng dan segar selain membawa dampak positif secara spiritual, mandi dengan air laut juga banyak membawa dampak positif pada kesehatan fisik salah satunya kesehatan kulit dan satu hal paling penting yang harus diingat adalah jangan bertindak sembarangan lautan adalah salah satu kekuatan semesta terbesar, jangan pernah menyepelekannya jangan sampai niatan untuk menghilangkan energi negatif justru menjadi berita lelayu cara mandi yang ketiga untuk membuang energi negatif dalam tubuh adalah dengan mandi menggunakan air yang diambil dari tujuh mata air tujuh mata air disini untuk mempermudah bisa diartikan menjadi tujuh sumur dan angka tujuh memiliki filosofi sebagai bentuk permohonan pertolongan tujuh dalam bahasa Jawa adalah pitu sehingga diartikan sebagai pitulungan dari yang maha kuasa makna pitulungan ini juga semakin diperkuat ketika air dari tujuh sumur tersebut dicampur dengan bunga tujuh rupa dan sebelum dipakai untuk mandi sebaiknya didoakan menurut kepercayaan masing-masing dimana niat utamanya adalah untuk membuang sial atau energi negatif Pakailah air tersebut untuk mandi seperti biasa mulai dari keramas sampai membasu ujung kaki dan setelah selesai, jangan membilas tubuh anda dengan air biasa hal itu agar energi positif dari air tujuh sumur benar-benar masuk ke dalam tubuh akan sangat baik bila sisa dari kembang tujuh rupa yang digunakan untuk mandi tadi dikumpulkan kemudian dilarung ke sungai dan ketika melarungnya, ucapkan dalam hati bahwa anda tidak sedang membuang bunga namun sedang membuang sial dan energi negatif dari tubuh anda dengan melakoni ritual ini, dipercaya bisa menghilangkan energi-energi negatif bahkan disebutkan akan seperti terlahir kembali cara mandi yang terakhir untuk membuang energi negatif dari dalam tubuh kita adalah dengan mandi menggunakan air tempuran air tempuran adalah air yang diambil dari tempat bertemunya dua aliran sungai atau lebih di tempat seperti itu dipercaya memiliki energi positif yang begitu dahsyat terutama yang berasal dari makhluk astral yang energinya setingkat dengan malaikat untuk keselamatan admin tidak menyarankan untuk mandi secara langsung di sungai tempuran karena meskipun terlihat tenang di permukaan namun memiliki arus dalam yang berputar-putar sangat kuat cara yang paling aman adalah dengan mengambil air tepat pada pertemuan dua sungai tersebut bisa dimasukkan ke dalam botol ataupun tempat lainnya sebelum mengambil air di sungai tempuran mintalah izin terlebih dahulu kemudian niatkan di dalam hati untuk apa tujuan anda mengambil air tempuran tersebut setelah sampai di rumah campur air tempuran di botol tadi dengan air mandi biasa akan lebih bagus jika ditambahkan bunga tujuh rupa dan sebelum mengawali ritual mandi niatkan bahwa anda ingin membersihkan energi negatif dalam tubuh anda untuk proses mandi dan cara membuang sisa bunga sama persis dengan ritual mandi air tujuh sumur itulah tadi penjelasan admin mengenai cara membuang energi negatif dari dalam tubuh terutama dengan ritual mandi semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua sebagai penutup admin doakan agar anda sekeluarga selalu dilimpahi keberkahan dan kepositifan dalam hidup amin selamat menikmati selamat menikmati